Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan kita jumpa lagi Mudah-mudahan sampai saat ini kita masih dikaruniakan kesehatan Dan rezeki yang melimpah tidak kurang suatu apa Selamat jumpa lagi kawan Ini aku masih punya TV tabung Kalau pagi itu ada suara meretak Ketak-ketak gitu ya Nah ini biasanya terjadi pada TV tabung ya pada musim hujan Kalau ada mbun ke pagi hari itu ya Itu kalau plepek bocor akan terdengar suara gemerta Nah kalau seperti ini tangan tidak boleh mendekat ya Nanti bisa tersetrum Itu bunga-bunga api itu adalah Bunga-bunga api listrik Yang seperti busi itu ya Jadi berbahaya sekali Kalau tangan menyentuh Itu Dan biasanya Seperti ini akan Semakin membesar ya Karena Karatnya yang sudah Permakan api Agak Besar lagi nanti Bocornya Nah kalau Sebaiknya ya Diserahkan aja pada alihnya ya Biar tinggal setel aja Sudah beres gitu ya Hehehe Kalau dibiarkan kelamaan juga ada Feknya ya Kadang kalau menyambar Komponen Yang harus lemah Itu bisa mati Bisa lemah seperti SD programnya Atau memorinya Nanti bisa rusak ya Kalau itu menyambar Bagian-bagian yang sensitif ya Nah sekarang kita bersihkan Debu-debu ini Debu-debu ini Kalau musim penghujan Itu juga Terkena ambun Juga akan Menyalurkan listrik ya Berbahaya juga Bisa terjadi konsleting Karena air Atau ambun yang basah Itu Bisa menyebabkan Mati Komponen Oke Dipersihkan Semua Ini debu Kalau terlalu banyak Itu juga Akan berbahaya ya Di musim penghujan Karena akan Mengental Kalau kena air Dan menyebabkan Konsleting Di samping itu Kalau sudah lama Tidak pernah Dibongkar ya Kadang itu Ada sarang Laba-laba Kalau Orang Jawa itu Sawang Nah itu Kalau agak Lembab Basah Itu bisa Menyalurkan Harus Harus Listrik ya Apalagi yang Tegakan tinggi Yang Seperti di Flypack tadi Itu ya Itu bisa Menyalurkan Dan berbahaya Sekali Semuanya saja Kita Sabu Bersih Tapi Hati-hati ya Kalau ada Komponen Yang Rontak Atau Patah Atau Copot Ya Karena Solder Yang Sudah Tua Timahnya Sudah Tua Jadi Mudah Copot Oke Mari kita Service Ini Bagaimana Caranya Ini Kita Netralkan Dulu Sisa Sisa Strum Sisa Sisa Yang Ada Di Tabung Itu Bisa Meloncat Masih Jadi Kalau Kena Tangan Ya Masih Bisa Terus Strum Kita Itu Ada Strum Simpanan Bisa Meloncat Seperti Kapasitor Tersimpan Bisa Nyetrum Itu Oke Kita Pasangkan Grounding Yang Kita Buat Tadi Dari Jebit Buaya Dan Kabel Itu Dipasangkan Di Grounding Bodi Tapung Yang Pinggir Yang Ini Yang Tengah Dimasukkan Kesini Nanti Bisa Netral Strum Bisa Habis Dan Baru Belum Boleh Kita Pegang Sebelum Kita Netralkan Jangan Dipegang Dulu Ya Karena Mungkin Masih Ada Strum Simpanan Disitu Masih Bisa Netrum Tangan Kita Bisa Kalau Kalau Sudah Lama Ya Sudah Lama Api Sudah Nyemprot Sudah Lama Itu Disini Terjadi Seperti Sungai Sungai Kecil Ya Itu Untuk Jalannya Api Jadi Kalau Sudah Parah Ya Diganti Ini Diganti Nah Karena Ini Masih Halus Ya Nanti Kita Kasihkan Siler Siler Biar Rapat Ya Agar Agar Bisa Rapat Gak Bisa Nembus Lagi Kita Kasih Siler Yang Biasa Dipakai Pengkel Motor Itu Nah Itu Bagus Dan Masih Bisa Dicopot Lagi Ya Kalau Mungkin Kita Ingin Mencapot Itu Masih Bisa Karena Udah Lama Ya Gak Dipakai Jadinya Ini Kering Tapi Kita Pejet Pejet Yang Dalam Ini Masih Masih Basah Masih Bisa Dipakai Kita Kita Ambil Jalan Yang Lain Yang Dari Belakang Ya Karena Yang Dari Tutupnya Itu Udah Yang Bagian Bawah Ini Bagian Pangkal Ini Masih Basah Masih Bisa Dipakai Oke Kita Oleskan Di Diusahkan Rata Ya Ketebalan 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 Merata Pokoknya Yang Penting Itu Bisa Rapat Gak Ada Jalan Keluar Lagi Untuk Bunga Lestrik Bunga Api Lestrik Tadi Gak Ada Jalan Lagi Agar Bisa Rapat Oke kita tambahkan lagi juga yang ada di karetnya ini juga dikasih juga biar rongga-rongga tertemui oleh sealer agar tidak bisa keluar dia ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati syaket erca kuning dan putih yang kuning itu untuk gambar ya yang kuning gambar dan yang merah tidak ada merah ini putih saja jadi putih dan kuning yang putih ini untuk suara jadi masih ada kelebihan satu cek RCA nya yang dari setopok setopok kan ada merah ada putih, ada kuning nah ini yang merah tidak dipakai saja yang dipakai yang putih dan kuning gitu saja ya oke nah ini yang di setopok 3 kabel nih ya yang merah, putih dan kuning tapi yang di tv nya hanya ada tersedia 2 jadi ya dipakai 2 saja yang merah tidak usah dipakai yang merah dan putih itu adalah hanya L dan R ya itu bisa terlihat kalau karaoke yang satu musik yang satu vokal gitu oke sudah menyala tv nya oke nah tapi masih posisi di tv analak ya kita cari ap1 ap2 disitu kita maksudnya di video dan audio tadi masuknya di ap ap1 dan ap2 gitu ini sekalian untuk nyobain setopok ya yang kemarin dipakai youtube macet tidak bisa jalan-jalan ini saat ini nanti kita akan upgrade ulang di software yang terbaru ini dengan software yang terbaru nanti supaya bisa jalan lagi youtubenya oke oke sampai disini saja jumpa kita kali ini ya kawan dan insyaallah besok kita jumpa lagi jangan lupa subscribe dan like nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati